Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, Mamretno Kali ini aku akan berbagi cerita Tentang liburanku, kali ini aku akan mengunjungi kebun binatang Surabaya Karena rumahku di Sidoarjo, jadi aku ini mengendarai motor bersama anakku Aku berdua aja Ini aku melewati Mall Royal Plaza Hari ini cuacanya cerah Itu di sebelah kiri adalah jembatan baru yang menuju ke Gunung Sari Atau terminal Joyoboyo Itu di depan kelihatan tulisan Joyoboyo Mungkin di antara kalian ada yang di luar kota yang merindukan kota Surabaya Seperti inilah kota Surabaya saat ini Ini kita sudah sampai di samping kebun binatang Surabaya Gambar temboknya terdiri dari berbagai macam gambar-gambar binatang Ini adalah patung suraboyo yang menjadi ciri khas kota Surabaya Ini adalah patung suraboyo yang menjadi ciri khas kota Surabaya Aku parkir motor dulu Biayanya adalah Rp 5.000 untuk parkir motor Tempat parkirnya luas Untuk parkir mobil di sebelah sana itu ya Oh ya tadi aku ini sebelum masuk Aku membeli tiket seharga Rp 15.000 per orang Dan sebelum membeli tiket Kita diperiksa untuk surat vaksin atau scan aplikasi peduli lindungi Juga disediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke kebun binatang Ini adalah peta dari kebun binatang Surabaya Ikuti terus perjalananku ya Melihat hewan-hewan di kebun binatang ini Kebun binatang Surabaya ini Di atas tanah yang sangat luas Seperti hutan Sangat nyaman untuk hewan-hewan Ini pertama aku lihat si amang Untuk jalannya ini sudah ada petunjuk Petunjuknya petunjuk arah Jadi kita menghindari kerumunan Aku melihat berbagai jenis burung terlebih dahulu Ini burung merak hijau Ternyata disini juga ada area jogging track Ini seperti danau Hai disana ada burung pelikan Hai juga ini anakku namanya naven Asik sekali ya si amangnya Lagi ayun-ayunan Lihat tuh Terima kasih telah menonton! Burung pelikannya banyak Burung pelikannya banyak Burung pelikannya banyak Disini juga ada area kitsu Ayo kita masuk ke sana ya Ada kucing Ada burung Ikan kecil-kecil Bukan kecil Bancing Ini kolam ikan nila Ada domba Marmut Kurang-kurang Iguana hijau Itu dia hewan-hewan yang bikin suu Eh itu iguananya lagi ngapain ya Kemudian kita ke tempat yang lainnya Ini ada flamingo Cantik warnanya pink Itu burungnya cantik sekali Seperti ada mahkotanya di kepalanya Ini namanya Kera Sulawesi Ini burung kakak tua raja Bayan Oh ya ini aquariumnya sedang direnovasi Jadi kita tidak boleh masuk Biasanya di dalam itu ada ikan-ikan Ikan lahir tawar Ikan laut Kura-kura Ular buaya dan museum kerangka-kerangka hewan Ini seperti hutan Aku suka banget spot foto disini Lihat hasil foto di video selanjutnya ya Hai hai Ini aku Sama anakku Kera Jepang Itu kerangnya sedang berteduh di atas sana Sekarang kita akan melihat jerapah Ini hewan yang paling tinggi loh Jerapahnya lagi makan rumput Ini landak cawa Kalian bisa lihat kan Itu dia Sekarang kita akan melihat primata Aku paling suka di spot ini Aku suka mengamati gerak-gerik mereka Para monyet-monyet Oh ya disini kita bisa mengasih makan mereka Yaitu beli ke petugasnya Makanan Lalu kita akan lempar ke mereka Dan mereka akan memakannya Itu lucu banget Mereka Tingkah lakunya Lucu kan Ada yang suka berenang ke air-air itu Ada yang ayun-ayunan Ada yang lompat Ih gemes deh Di sana ada yang lagi tiduran Tuh Panas soalnya cuacanya Ini pas ada bapak-bapak dan mas-masnya lagi melukis Disini juga tersedia untuk makanan dan minuman Jika kita haus atau lapar Ayo kita masuk ke kampung gajah Itu dia gajahnya lucu sekali ya Ini gajah Sumatra Itu kelihatannya gajahnya masih aman-aman Kelihatan imut-imut kecil gitu Oh ya kalau di sebelah kanan ini Kita bisa memberi makan gajah Kita membeli makanannya pada petugasnya Lalu kita didampingi akan memberi makan gajah Tapi aku disini enggak Aku lihat aja Itu gajahnya ada yang besar Ada yang kecil Biasanya kalau sebelum pandemi itu Kita ada area Menunggang gajah Lucu sekali Ini gajahnya ngerjain kita loh Dia ngambil air Lalu nyemprot ke pengunjung Pengunjungnya langsung pada lari Untung aku gak kesemprot Karena aku disamping Dan aku udah tahu Pasti ini gajah akan nyemprot Lihat-lihat di TV kan seperti itu Lihat banget orang-orang yang kena semprot Aku seneng banget Lihat tingkah lakunya anak gajah ini Kemudian kita akan melihat gajah Rusa timor Sampai jumpa di video selanjutnya Walabi tanah Rusa tutul Kudanil kudanil kerdil Itu dia kudanilnya sedang berendam Itu banteng jawa Nah ini dia kudanil Nah ini dia kudanil Ini kudanil yang besar Eh liat itu ada harimau Aku liat dari kejauhan ini Ini kandangnya sangat luas Untuk harimau ini Seperti hutan Oh itu namanya Harimau bunggala Kalau yang ini Harimau bunggala putih Ini jauh banget Mereka sedang berteduh Yang ini singa Juga sedang berteduh Ini aku istirahat Duduk dulu Kaki kukuk gus Udah keliling Sana kemari Tapi masih banyak Yang belum aku lihat Jadi aku Kumpulkan tenaga dulu Ini adalah komodo Itu adalah zebra Ini aku kurang tahu Ini orang hutan Atau apa Tapi di tulisan ini Tulisannya orang hutan Tapi kok mukanya lebar gitu ya Ada yang tahu gak ini hewan apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gak ada unta lho Kita bisa memberi makan mereka Ini cantik di pinggir-pinggirnya Ini tumbuh bunga Bunga tulip Atau bunga terate Mungkin ya Selanjutnya Kita akan melihat Beruang madu Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel ku ini ya Biar aku semangat Membuat konten Oh iya Kita lihat lagi Ini harimau Ini harimau Yang di kandang Kalau yang tadi itu Yang agak luas Seperti hutan Ini agak Lebih kecil Kandangnya Dia mondar mandir Ini gak tau kenapa Oke demikian vlog Kali ini Terima kasih Sudah menyaksikan Daa selamat menikmati